Pertama-tama, Pastor mohon maaf ya, video ini Pastor terlalu pendekan. Ini semua adalah dadakan. Lagi dalam tadi pas makan, Bapak Yudus kalian, Pastor dapat telepon dari Bapak Wakafores Balipapan, dan Pastor dipanggil terkait seputar sebutan pastor. Apa dan bagaimana yang memang hari-hari ini bermunculannya polemik pro dan kontra. Tetap saling mendoakan Bapak Ibu sekalian, biarlah kekuatan yang dari Tuhan saja mampukan kita tetap berada di dalam pelayanan ini. Apa dan bagaimana dan seputar apa yang akan ditanyakan terkait sebutan pastor, ikuti video ini terus. Terima kasih. 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 Bahasa-bahasa yang, apa namanya, bahasa gaul, bahasa yang muda diterima oleh masyarakat Sehingga mungkin lebih mudah kalau bilang Gembala Andi, kan dengarannya kurang pas Kayak gimana gitu ya? Kayaknya terlalu timis kan juga malah gitu ya Kalau setelah ini Pastor Andi, ya, apa namanya, masyarakat langsung, oh dia adalah seorang yang melayani umat Rohatiawan, mas, seperti itu, saya Gembala Sesa, kayaknya saya Gembala Sesa Kalau Pastor Sesa, kayaknya kan saya pakai bagi polisi, tapi kalau Gembala Sesa, apa Pastor Sesa, saya juga ga pas karena pakai bagi polisi Itu begitu Saya juga ga pas, selalu pendekan nih, mas Tapi ternyata itu cuman, apa namanya, bagian dari istilah dan kejemahan Jadi mohon, apa, mungkin perlu, ya, pemirsa semuanya, ya Gembala itu, dalam bahasa Inggrisnya adalah Pastor Nah, sementara Pastor sendiri, apa namanya, seorang pemimpin agama dan tulisannya memang berbeda Kalau Pastor, Pasteur Iya, itu lebih dominan Katolik, Pastor, Pastor Romo Iya, tapi kalau Gembala, dalam bahasa Inggrisnya adalah Pastor Sebutannya Pester Pester, panggilannya Pester Iya, jadi kita ini kebulen-bulen, lah Siap, siap, siap Nah, Pak Wakak, Pak Sesa, apa pandangan Bapak tentang pelayanan kita yang Bapak lihat hari ini dan mungkin ada masalah kepada seluruh pemirsa, Bapak sebagai orang percaya, sekaligus juga sebagai polisi ya, yang melihat semua ini Baik, terima kasih atas hubungan Pastor Andi ke pelayanan kami dan polisi sederhana ini Intinya, Gembala Andi atau Pastor Andi telah hadir di tengah-tengah kita, di masyarakat Tentunya dalam posisinya selaku gembala umat Mendoakan umat, ya, ada yang tadi doakan untuk di jamak Buat puasa Tuhan, dan puji Tuhan, selama ini antusiasma masyarakat, khususnya di Balikpapan, cukup Baik, semoga ini ke depan, tambah baik, dengan situasi pandemi saat ini memang tetap kita lakuin protokol kesehatan Kita jaga, sama-sama jaga kesehatan seperti itu Itu yang perlu kita kedebarkan, karena memang sumber tinggi adalah keselamatan masyarakat Itu aja Ya, Pak Sesa, sebagai Pak Polres, sebagai Pak Polres, sebagai Pak Polres, saya selalu mengimu kepada seluruh Bapak-Ibu yang Sekiranya mau hadir, untuk mohon tidak dulu datang Ya, karena ini kondisi bukanlah yang tepat untuk meet up-meet up Ini kondisi pembatasan segala sesuatu Ya, mungkin Bapak sebagai petugas bisa kembali menyuarakan ini supaya punya frekuensi yang sama Ya Baik, terima kasih, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Andi Saya ingin bahwa di situasi pandemi ini, misalnya dengan pendidikan pemerintah, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menyenangkan masker Ini di rumah saya, 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 saya ada masker juga, saya siapkan, saya pakai Ya, sebagai contoh, ya Walaupun kita dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan komunitas, kita tetap menjaga, menjaga, menerapkan karakter yang saya Ini menjadi sebeda... Malam lain... Iman masih Selain'. Kita punya gagah hidup yang baru sekarang, Pak ya Menjadikan gagah hidup bei lifestyle kita, bahwa... menjaga thờiified kita, kita tetap gitu.. Saya belum ya? Aduh, sama ada di vaksin ya Kita tetap menjaga hidup, kemudian untuk sementara ini... Kita mengurangilah perempuan kumpul, mengurangi atau membatasi diri untuk menghadiri pertemuan-pertemuan atau perempuan kumpul. Ini tujuannya apa? Sebenarnya membantu juga. Jadi masalah pandemi ini bukan tugas pemerintah seberapa, tapi juga tugas dan tanggung jawab semua dari masyarakat. Kalau diserahkan ke pemerintah saja atau tugas saja, saya kira untuk penanggulangan pandemi ini tidak akan mungkin berhasil. Tapi dengan kerjasama, sehingga kita semua kelompok atau elemen masyarakat, kita ya percaya itu bisa kita hadapi dan kita doa kita pandemi ini sudah berakhir. Amen! Tapi sudah didoakan, Pak Ndi. Baik saya doakan sama-sama seluruh pemirsa dan pendengar di mana pun berada. Ya, seperti apa harapan dan pesan daripada bapak saya selaku waktah floresta balipapan. Pandemi ini segera... Baik saya doakan sama-sama seluruh pemirsa dan pendengar di mana pun berada. Baik saya doakan sama-sama seluruh pemirsa dan pendengar di mana pun berada. Baik saya doakan sama-sama seluruh pemirsa dan pendengar di mana pun berada. Baik saya doakan sama-sama seluruh pemirsa dan pendengar di mana pun berada. Baik saya doakan sama-sama seluruh pemirsa dan pendengar di mana pun berada. Baik saya doakan sama-sama seluruh pemirsa dan pendengar di mana pun berada. Baik saya doakan sama-sama seluruh pemirsa dan pendengar di mana pun berada. Baik saya doakan sama-sama seluruh pemirsa dan pendengar di mana pun berada. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para gembala atau imam di dalam umat kristiani terima kasih semoga boleh menampak pengetahuan bagi kita semua terutama dalam penafsiran kata pastor atau pester dalam umat kristiani shalom dan Tuhan Yesus memberkati